Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama dan yang paling utama Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita Kepada Allah SWT yang telah memberikan kita Rikmat Islam dan iman Dan salam tak lupa pula kita hadiahkan Kepada Nabi Umda Muhammad SAW Yang mana berkat rahmat dan hidayah belilah Kita dapat berkumpul dalam acara visual kita hari ini Dalam rangka webinar HMI Cabang Medan Selamat siang teman-teman semuanya Apa kabar? Saya harap teman-teman semua yang ada di sini Sehat selalu dan semangat tentunya Untuk mengikuti webinar kita pada siang hari ini Dengan tema yang sangat menarik juga ya tentunya Yakni amandemen kelima Undang Nadasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai upaya masa jabatan Presiden 3 periode Hal ini pun bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Konstitusi kita Yang mana secara tegas menyatakan bahwasannya Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama 5 tahun Dan hanya bisa diperpanjang sebanyak 1 kali Nah tentu ini sangat menarik sekali untuk kita bahas Dengan materi yang telah ditentukan tadi Dan kedua pembicara kita yang sangat luar biasa tentunya Dan berkompeten di dalam bidang HTM juga ya Nah baiklah pembicara yang pertama kita adalah Bapak Juhat Aji Permantoro S.A.M.H Yang kemudian sebelum itu ada kesambutan dari Keluatan Kabang Medan kepada Yundar Skirah Yusitri ya Baik teman-teman sebelum memasuki acara kita Alangkah baiknya saya membacakan terlebih dahulu ya Tentu webinar kita pada siang hari ini Ini adalah kita diwajibkan untuk mengaktifkan kameranya Selama kegiatan berlangsung dan menonaktifkan audionya Pada saat diperbolehkan mengaktifkan audionya Pada saat kegiatannya jawab Dan menjelaskan pertanyaannya apa Dan ditujukan pertanyaan itu kepada siapa Seperti itu ya Yang terakhir adalah Akan ada benefit bagi pesertanya Bagi pesertanya Dengan pertanyaan Dapat dipahami ya teman-teman Langsung saja kepada kita Ini pertanyaan dari Ketua Umum HMQ dan kepada Yundar Skirah Yusitri Baik terima kasih Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar kak? Terdengar kak, terdengar Ya baik terima kasih Baiklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi kita semua Om Swastiastu Om Swastiastu Namo Buddhaya Salum Shalam Kebajikan Yang terhormat Disini ada Yang telah berhadir yaitu Kanda Zuhad Aji Selaku Ketua Umum PBHMI MPO Periode 2018 Hingga 2020 kemudian ada Abang Da Andrian selaku pengamat hukum Tata Negara wilayah Sumatera Utara selamat datang kepada dua suhu kita yang ahli di bidang Tata Negara nah kemudian Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam asrafil amyai wal mursalin wala alihi washabihi ajamain ala ba'du puji dan syukur kehadiran Allah yang mana kita telah diberi kesempatan kesehatan untuk dapat menikuti kelihatan diskusi kita yang berkaitan dengan perubahan ataupun amendement konstitusi kelima kali seperti itu nah yang dimana yang digaungkan adalah isu presiden untuk dicalonkan tiga priode nah hal ini merupakan sebuah nikmat ya seperti itu teman-teman untuk kita bisa berkumpul di satu wadah secara virtual kemudian salawat beriringkan salam kita sanjung sajikan kepada Nabi Allah baginda Muhammad s.a.w. yang mana ia telah memberi kita sebuah nikmat ya proses peradaban yang dimana kita rasakan seperti yang saat ini menjadi masyarakat kemudian saya ucapkan terima kasih kepada s.a.w. dan ayundaku yang telah hadir disini yang telah menyempatkan kehadirannya di dalam ruang virtual yang saya hormati juga disini kepada kepengurusan saya yang telah mensukseskan kegiatan ini memperpanjang muka timah disini saya menyatakan bahwasannya terkait dengan amendement konstitusi ini memanglah sebuah keniskayaan ya bagi kita ataupun bagi kita pengamat hukum gitu memandang ini adalah sebuah keniskayaan artinya apa bahwasannya konstitusi itu memang udahlah wajar untuk dirubah karena ini adalah bukanlah sebuah produk yang dibuat oleh Tuhan seperti itu ini adalah produk buatan manusia artinya manusia tidak memiliki kesempurnaan bagaimana kitab suci yang dibentuk oleh ataupun yang diciptakan oleh Allah SWT namun terkait dengan amendement konstitusi yang kelima saya pernah diundang itu melalui Pak Andrian seperti itu terkait dengan ekspert MPR yang dimana saya diwawancarai sekitar 1,5 jam terkait pembedahan konstitusi dari bab 1 hingga bab 5 dan saya rasa ini bukanlah sebuah urgensi fitas seperti itu terkait dengan amendement karena yang dimana hal-hal yang paling genting seperti itu terkait dengan pengamandemenan masih banyak di dalam pasal-pasal yang tercantum di dalam undang-undang dasar semisal masih kontroversi terkait dengan pasal 3,4 ayat 1 kemudian kewenangan DPD yang saat ini masih tidak tahu kejelasannya bagaimana dalam menetapkan RPU seperti itu itu adalah hal yang wajar untuk dirubah seperti itu terkait dengan hal amendement konstitusi yang hanya dibahas dari bab 1 hingga bab 5 bukanlah sebuah substansi dalam praktik ketatan negaraan namun ini adalah substansial politik yang dimana terjadi huru-hara dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia kemudian teman-teman bisa kita lihat terkait dengan hal ini pada dasarnya pasal 7 undang-undang dasar itu sudah menyatakan bahwasanya presiden hanya bisa dipilih satu kali lagi setelah periode jabatannya habis seperti itu nah artinya presiden hanya boleh menjabat 10 tahun kalau kita melihat dalam keniskayaan kenapa tidak kalau kita memang memandang seorang pemimpin itu memang layak untuk memimpin Indonesia tapi saat ini kita lihat elit-elit kekuasaan kita lebih berbicara kepada praktik politik daripada substansial hukum dari ketatan negaraan dari lembaga negara seperti itu karena praktiknya ini sangat dasar ya sangat meresap ke masyarakat ini memang adalah sebuah hal yang lama sebenarnya karena di dalam masa periode SBY dulu kita lihat hal untuk digaungkan periode SBY 3 periode itu juga sudah mencuat namun tidak separah ini bagi saya seperti itu kenapa? dulu mungkin hanya sebatas untuk menjatuhkan rekan politik tapi kalau saya lihat hal ini tidaklah begitu biasa-biasa saja ketika masa Pak SBY menjabat karena kita lihat dari sudut pandang politik PDIP saja dalam hal ini mereka sepertinya kekhawatiran karena tidak memiliki siapa calon yang akan diajukan seperti itu untuk pemilu 2024 nah ini kemudian menjadi permasalahan seperti itu teman-teman bagaimana sebenarnya arah demokrasi kita saat ini kalau kita menerapkan sistem seperti ini kenapa? ini lebih melekat kepada oligarki daripada sistem ketatanegaraan jadi kita untuk apalagi menjunjung tinggi menggaung-gaungkan yang namanya demokrasi itu adalah milik rakyat toh ini sama saja kembali kepada zaman sebelum reformasi didobra nah kemudian hal ini menjadi isu yang sangat krusial dan memanas kita lihat bagaimana ketua BEMUI yang saat ini sudah dicekal whatsappnya terkait dengan mereka terlalu kritis seperti itu nah apa yang harus bisa kita lakukan? nah tentu webinar seperti ini adalah sebagai salah satu solusi yang solutif karena apa? penjegalan terkait dengan kita untuk mengkritisi pemerintah di jalanan itu sudah tidak bisa kita lihat lagi ini banyak teman-teman kita yang berada di daerah kampus kita menggunakan hashtag yang namanya kampus merdeka nah itu hanya sebuah adalah slogan kita lihat bagaimana implementasi kita selaku mahasiswa diberdayakan di ranah kampus saja tidak dapat untuk bersuara seperti ataupun berkor-kor rektor saja tidak bisa memberi apresiasi terhadap kita mahasiswa mengenai aspirasi mahasiswa ketika pemerintahnya dikritik rektor turun tangan untuk menjatuhkan bagaimana mahasiswa ini ketika biaya kuliahnya dinaikkan rektor tidak ada berkutik seperti itu ini menjadi kontroversi seharusnya ketika memang rektor berpihak kepada kemahasiswaan karena mereka adalah sebagai representatif dari universitas seperti itu harusnya mengerti apa kondisi gejala sosial yang terjadi di kalangan mahasiswa tentu rentetannya ini tidak lain dan tidak bukan bagaimana mereka untuk mendapatkan posisi ini ini berbicara terkait dengan aspek politiknya seperti itu ketika kita berbicara kembali mengenai sistem ketatanegaraan tadi kita lihat dalam pasal 37 gitu ya teman-teman bahwasannya terdapat dalam ayat 1 menyatakan kalau untuk persetujuan itu dihadirkan dulu oleh anggota MPR artinya ini MPR keseluruhan dari legislatif baik DPR, DPD, DPRD seperti itu barulah dinyatakan MPR kenapa demikian kalau memang hanya dari segelintir elit saja yang menyatakan ini adalah legislatif baik di DPR ini tidak sah hasilnya untuk dirubah namun sejauh ini sependek pengetahuan saya terkait hal ini mungkin agak sedikit sulit ya untuk bagaimana memang kita mengadialismikan terkait hal ini apakah ini sebenarnya memang kesungguhan dari para legislatif kita dalam menyelenggarakan amandemen perubahan undang-undang dasar karena memang yang boleh mengamandemen hanyalah seorang hanyalah lembaga MPR saja itu MPR MD3 tersebut kewenangannya sudah jelas mutlak itu terdapat di pasal 3 ayat 1 seperti itu nah ketika berbicara lagi memang banyak sih penarikan terhadap pola politiknya ya kita tentu siapa yang tidak mengenal dengan Pak Amin Rais bagi saya mereka dia itu yalah seorang ahli politik ya siasatnya sangat baik gitu bagaimana ia mendobrak reformasi kemudian saat ini ia yang dituduh-tuduh sebagai mencuatnya isu seperti itu nah ini memang salah satu bagaimana tolak ukur dari pemerintahan kita apakah pemerintah kita saat ini lagi keenaan duduk di kursi panas seperti itu nah ini sebenarnya untuk membuka pola pikir masyarakat yang saat ini terlalu banyak tidur kemudian apakah bagi saya ini memang sebenarnya ada kontroversi dari segi negatif ini akan merusak citra dari bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia seperti itu kemudian kalau kita lihat dari segi masyarakat ya ini sebuah keberhasilan bagaimana isu ini dinaikkan agar apa jangan lagi pemerintah staknan dengan apa yang dirasakan dan apa yang dijabatnya selama ini kita lihat dari lembaga-lembaga yang ada dalam struktur ketatanegaraan dalam organisatorisnya itu semua adalah elit-elit oligarki nah ini jika memang 15 tahun andai kata tiga periode ini terjadi seperti itu tentu ini akan membuat mencederai konstitusi kita mencederai bagaimana sebenarnya sistem ketatanegaraan kita saat ini dan ini tidak baik untuk diterapkan bagi saya seperti itu kenapa tidak baik? karena bagaimana dengan arah demokrasi yang katanya ini adalah dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat seperti itu nah mungkin untuk kelanjutannya pemateri kita disini sudah hadir ya di bidangnya dan ahli dalam hal ini apalagi disini ada Kanda Zuhat tentu lebih memahami bagaimana sistem ketatanegaraan dan juga disini ada Abang Daan Rian yang telah menulis beberapa banyak buku dan salah satu judulnya itu memang fokus beliau ada di konsep mengenai lembaga presiden seperti itu mungkin hanya ini opening saya kepada moderator saya kembalikan Bilahi Pisa Bililhak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Yunda Rizki Rahayupitri SH atas openingnya dan pengantarnya pada webinar kita hari ini baik ya teman-teman undang-undang adalah bukan kitab suci yang abadi yang tidak dapat dirubah ya namun amendemen undang-undang kelima sekarang ini banyak dilihat adanya tumpang tinggi kepentingan para pihak politik gitu ya baiklah teman-teman langsung saja ya tanpa memperlama waktu dan mempersekat waktu kita hari ini langsung saja kita memasuki paparan materi kita pada siang hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Juhan Adi Pirmantoro S.A.M.H Bapak Beliau ini adalah pernah menjabat sebagai ketua umum PBHMI pada tahun 2018 sampai 2020 beliau juga alumni Universitas Islam Indonesia jenjang S2 konsentrasi di hukum tata negara pada tahun 2013 sampai tahun 2015 dan sekarang beliau juga bekerja sebagai tenaga pengajar Universitas Al-Ajhar Indonesia sangat luar biasa sekali ya pemateri kita pada siang hari ini sebelumnya saya ingin menyapa Pak Juhat Adi apakah sudah siap Pak? sudah ada ya halo, dengar suara saya Pak dengaran Pak dipersilakan Pak langsung saja untuk menyampaikan materinya oke sebentar baik, bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik saudara-saudara sekalian izin saya menyampaikan beberapa materi kita pada kesempatan siang hari ini namun sebelumnya saya minta maaf kamera saya agak aneh ini laptop saya agak gelak gitu ya jadi gak enak banget saya coba upayakan untuk ini dulu share screen saya dulu coba halo ya halo halo ya gimana kanda saya coba ini dulu ya share screen aja ya bisa gak saya share screen ini bisa pos tolong jadikan kanda oh iya iya sudah bisa nih oke kelihatan ya terlihat pak ini saya barusan sekali ngetiknya karena kelihatan wajah saya nih kalau di kamera kok gak kelihatan ganteng ya gitu lah ya baik bismillahirrahmanirrahim yang saya hormati ketua umum ini cabang medan tindarizkirahayu pak henry pembicara umur dan berotak moderator dan seluruh peserta diskusi atau webinar amandemen kelima udah kesempatan siang menjelang setiap kali ini beberapa waktu yang lalu saya diminta oleh ketua umum apa bukan memberi materi sebenarnya karena saya melihat ketua umum kita ini sebenarnya sudah mumpuni untuk menjelaskan tentang amandemen kelima tentang hal yang berkaitan dengan hukum kutatan negara kita tadi juga dalam pengantarnya openingnya sudah bagus gitu saya sampai bingung saya harus menyampaikan materi apa lagi kira-kira ini semua sudah dijelaskan oleh tapi karena perintah ketua umum kalau di HMI itu satu tingkat di bawah Tuhan jadi ya wajib kita jalankan ini saya coba memulainya dengan satu pertanyaan pertanyaan yang saya peroleh dari dalam buku yang dipopulerkan salah satunya oleh Anies Waswedan kemarin waktu berfoto dalam sebuah buku itu bagaimana matinya demokrasi jadi dalam buku itu pertanyaan yang muncul salah satunya yang menarik adalah ini apakah sarana perlindungan konstitusional itu memadai untuk mengamankan demokrasi nah kalau kita ngomong tentang tata negara itu kita selain berbicara tentang sistem hukum kita harus masuk di dalam sistem politik sistem politik kita demokrasi sambungannya dimana kalau mau agak teoretik sambungannya ada di desertasinya pemikirannya Mahfud MD politik hukum di Indonesia itu yang menjadi jembatan bagaimana membaca politik dan hukum di Indonesia jadi kata Mahfud dalam sistem politik yang demokratis akan menghasilkan satu sistem hukum yang responsif tapi sebaliknya dalam satu sistem politik yang otoriter dia akan menghasilkan satu sistem hukum yang menindas yang sewenang-wenang dan sejenisnya nah disitulah ketemu narasi antara sistem politik dengan sistem hukum konstitusi sebagai the hogs web dalam bahasa Belanda undang-undang tertinggi harus dipahami dalam kerangka berpikir keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi salus populi suprema lex estow bagi orang hukum tentu ini sudah tidak lagi asing lah ya bahwa hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat dan karena itu konstitusi sebagai undang-undang tertinggi pun harus dipahami dalam kerangka berpikir itu bahwa undang-undang kita konstitusi kita itu dibuat dibentuk dirubah dalam rangka keselamatan rakyat maka kalau ada pembuatan perubahan undang-undang atau konstitusi tidak menuju ke sana itu satu disorientasi satu kecelakaan yang fatal nah dalam kerangka demokrasi keselamatan rakyat itu salah satu caranya adalah dengan membatasi kekuasaan kekuasaan itu harus dijamin dengan orang yang menghadap kekuasaan pembatasan kekuasaan di dalam sekali lagi kerangka berpikir demokrasi sejak zaman Amerika awal itu sudah diterjemahkan dalam bentuk salah satunya adalah pembatasan masa jabatan presiden jejak itu juga bisa kita lihat di dalam konstitusinya Filipina sebelum Markos itu di konstitusi Filipina itu itu sudah ada tahun 1933 pembatasan terhadap masa jabatan presiden tahun 1933 karena konstitusinya dibuat dibawah langsung pengawasan kolonial United States waktu itu nah jelmaan dari rakyat kalau kita ngomong keselamatan rakyat itu kan berarti harus ada konfirmasi kemana nih konfirmasinya terhadap suara rakyat selamat atau tidaknya rakyat itu konfirmasinya kemana komunikasinya kemana di dalam sistem perwakilan kita Indonesia mengenal istilah majelis permusyawaratan rakyat MPR inilah sebagai penjelmaan kehendak rakyat yang paling konstitusional kita bisa saja demonstrasi mengerahkan jutaan orang di luar parlemen tetapi secara konstitusional 711 anggota MPR itulah yang mewakili suara dari 250 juta rakyat penduduk Indonesia itu nah MPR di dalam undang-undang dasar kita itu sudah membatasi kekuasaan presiden dengan membentukkan atau perubahan UD 45 itu di pasal 7 yang tadi sudah disebut juga oleh Betum ya bahwa masa jabatan presiden itu ya hanya dua periode tidak ada tafsir lain selain itu atau kalau dalam kalimat yang lain sebenarnya memudahkannya satu orang itu hanya boleh menjabat dalam jabatan sebagai presiden itu hanya dalam tempo dua kali periode satu orang itu hanya boleh menduduki kursi presiden itu selama-lamanya dua kali nah hal ini itu sudah diperkwajwa oleh Mahkamah Konstitusi putusan MK no.108 itu dia sudah menuliskan bahwa presiden adalah jabatan tunggal yang memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan sehingga memang diperlukan adanya pembatasan untuk menghindari kesewenang-menangan berbeda dengan DPR DPR kan tidak ada pembatasan karena apa karena kalau menurut MK variabelnya ada di menjalankan kekuasaan pemerintahan secara penuh kalau DPR menurut Mahkamah Konstitusi dia kan tidak memiliki kewenangan penuh karena dijalankan secara kolektif berbeda dengan presiden kewenangannya itu menurut pendapat MK karena itu MK tetap berpendapat periodisasi jabatan presiden dan presiden itu harus dibatasi dua kali itu menurut makalah konstitusi yang ideal nah dalam konteks sejarahnya sebelum masuk ke situ para ahli itu berpendapat mustinya secara ideal konstitusi itu dirubah dibuat itu dalam kondisi yang tenang tidak ada gaguan sehingga rakyat atau suatu negara itu bisa berpikir secara jernih dalam merumuskan konstitusinya tetapi faktanya berbicara lain hampir seluruh konstitusi di negara-negara di seluruh dunia ini dibuat atau dirubah itu dalam kondisi yang penuh gangguan begitu begitu juga yang dialami oleh Indonesia dalam sejarahnya Indonesia itu dalam sejarahnya Indonesia itu membuat undang-undang dasar 45 itu bersamaan dengan puruhara perang dunia 2 pendemian ketika terjadi diskusi perubahan di tahun 55 itu pergebatan antara PKI Masumi itu kan klimaks akhirnya Soekarno harus membuat dekret itu kembali ke demikian terulang lagi tahun 98 amandemen kita itu terjadi bersamaan dengan momentum reformasi jadi menghendaki akhirnya rezim order baru dipaksa berhenti di tengah jalan dari mulai tahun 1999 sampai 2002 terjadi 4 kali perubahan di tengah-tengah situasi dalam dakutin buruhara nasional kita nah situasi-situasi semacam itu yang dalam kenyataannya itu mampu bukan mampu akhirnya membuat undang-undang dasar itu berubah sekali undang-undang dasar konstitusi itu berubah dalam kenyataan sejarahnya terjadi dalam situasi-situasi kalau diatabu Pipitri yang luar biasa yang luar biasa padahal idealnya konstitusi itu harus dirubah atau dipentuk dalam situasi yang tenang harus dalam situasi yang tidak ada gangguan tapi faktanya berbalik selalu penuh gangguan selalu dalam situasi yang tidak stabil nah secara teknikal perubahan konstitusi itu kan lembaganya Majelis Permusyawaratan Rakyat tadi sudah jelaskan sebagai majelmaan kedaulatan rakyat yang tertinggi teknisnya sebagaimana sudah ditulis dalam Tor itu disulukan oleh sepanjang MPR disidangkan dalam sebuah persidangan MPR yang dihadiri minimal 2 per 3 anggota dan disetujui oleh 50% plus 1 dari peserta sidang yang hadir jadi 711 tadi sepertiganya sebagai syarat pengusul minimal lalu dengan itu MPR bersidang yang dihadiri minimal oleh 2 per 3 anggota MPR yang 2 per 3 anggota MPR itu kalau mau menyetujui perubahan itu harus disetujui oleh minimal 50% plus 1 dari peserta sidang saat MPR itu terdiri siapa saja anggotanya MPR itu terdiri dari anggota DPD dan DPR ya kita sudah di kamar 2 kamar gitu jadi terdiri dari anggota DPD dan anggota DPR keduanya kedua institusi ini harus bersidang di dalam institusi MPR untuk mengurapkan perubahan undang-undang dasar kalau itu di kehendaki yang kedua ternyata dalam prakteknya Mas Ferry Amsari itu menuliskan tidak melulu MPR sebenarnya yang bisa merubah konstitusi MK kadang-kadang juga bisa merubah konstitusi nah untuk ini silahkan saya baca tulisannya Mas Ferry Amsari yang diperubahan UD45 bagaimana MK merubah konstitusi saya ingin terakhir saya ingin menyampaikan ini tentang tiga periode saya sama seperti ketua umum awalnya menduga bahwa wacana tiga periode ini sebagai satu wacana yang sebenarnya hanya konsolidasi politik semata tidak sesuatu hal yang serius tetapi kemudian beberapa waktu yang lalu di Senayan diramaikan dengan pengumulan tanda tangan anggota DPD untuk mengusulkan amandemen UD45 yang kelima agendanya masih agenda lama bagi yang memperhatikan upaya amandemen yang dilakukan oleh DPD ini DPD sudah sejak lama mengusulkan ingin membuat amandemen untuk apa penguatan kelembagaan salah satunya adalah pembahasan dimunculkannya kembali GBHN diharapkan itu menjadi salah satu kewenangannya Dewan Perwadilan Daerah nah sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam proses politik di Senayan itu pastilah kemudian memakai logika transaksional punya kepentingan apa punya kepentingan apa ini yang kemudian kalau saya secara pribadi gitu agak khawatir lah ya agak apa agak ya harap-harap cemas jangan-jangan tiga periode ini ini nanti bertemu dengan penguatan kelembagaan DPD ya walau alam tetapi faktanya ini sekarang sedang berjalan meski demikian nah sekarang saya ingin konklusi ini pertama apapun yang nanti terjadi di MPR keputusannya secara legal formal dia sah artinya dia konstitusional mau misalkan tiba-tiba MPR bersidang lalu memrubah UD45 kita ekstrimnya misalkan mengangkat Bapak Jokowi sebagai presiden seumur hidup sah gak? sah konstitusional gak? konstitusional selama tadi terpenuhi ya syarat-syarat tadi terpenuhi pertanyaan kedua dalam setiap mengambil keputusan legitimate enggak kalau ngomong sah tidak sah itu itu nalar hukum kan disitu legal formal tapi kalau ngomong legitimate atau tidak legitimate diakui atau tidak oleh masyarakat itu ngomong tentang sistem politik partisipasi disitu nah mengenai sekali lagi kalau mengenai ditanya konstitusional gak nanti tiga periode kalau itu diputuskan oleh MPR memenuhi syarat sebagaimana yang tadi sudah ditulis di dalam UD45 itu 1 per 3 2 per 3 peserta sidang lalu dari 2 per 3 itu separohnya lebih menyetujui maka dia konstitusional dan sebagai orang hukum tentu kita harus menghormati gitu ya tetapi dari sisi demokratisasi dari sisi perspektif demokrasi saya bilang ya ini kematian dari demokrasi kita kita mesti belajar banyak dari histori dari sejarah negara-negara di dunia kita konstitusi Weimar yang dibangga-banggakan oleh Jerman itu kan ambruk begitu saja tuh hancur begitu saja setelah terpilih Hitler tahun 1933 padahal di konstitusi Weimar itu itu juga sudah ada tentang dia sudah mengadopsi konsep restat di situ pembatasan kekuasaan pendemiknya di Filipin di Filipin Marcos itu Presiden Marcos sudah 2 periode dia gak mau turun dia umumkan hukum perang dia lanjutkan jabatannya sebagai presiden nah kembali ke pertanyaan saya yang paling awal apakah konstitusi itu memadai untuk melindungi demokrasi fakta sejarah kita menyatakan tidak justru dalam sejarah para diktator para otoritarian itu mereka memanfaatkan konstitusi untuk melanggengkan kekuasanya yang itu artinya konstitusi justru digunakan untuk membunuh demokrasi nah sekarang apakah kemudian kita tidak mau belajar dari sejarah panjang kehidupan umat politik umat manusia nah itu kembali ke diri kita sekarang saya secara pribadi izinkan saya berpendapat saya menilai bahwa 2 periode itu adalah pilihan yang masih ideal yang bisa kita gunakan hari ini karena bagaimanapun juga 2 periode itu menurut saya representatif untuk menunjukkan setidaknya komitmen kita terhadap demokrasi itu sendiri siapa yang bisa menjamin kalau ada 3 periode tidak ada 4 periode atau tidak ada 5 periode siapa yang bisa menjamin itu tidak ada nanti kalau ada 3 periode bisa jadi akan ada 4 periode bisa jadi juga 5 periode dan seterusnya Wallahualam tapi saya percaya Pak Jokowi itu orang yang baik yang komit terhadap demokrasi kita sehingga kecil lah kemungkinan untuk beliau juga mau dibegitukan sebagaimana yang sudah disetap tapi Wallahualam namanya manusia tugas kita untuk al-asr celaka orang yang sholat kecuali mereka yang saling nasihat-menasihati dalam kebaikan kebenaran dan kesabaran dan itu fungsi kita sekarang mengkritik itu posisinya disitu menurut saya teman-teman sekalian jadi kalau kritik lalu tiba-tiba dibalas dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap kekuasaan atau dianggap sebagai sebuah pengganggu berhentilah peradaban umat manusia menurut saya saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pengawal untuk memantik materi kita terima kasih saya kembalikan ke moderator terima kasih kepada Abang Juhat Aji Permantoro S.A.M.H atas keparan materinya materinya sangat luar biasa sekali ya yang menyatakan bahwasannya solus populi suprema lex ex yang mana artinya selamat rakyat adalah hukum tertinggi namun adanya amendement undang-undang saat ini adalah kita lihat bahwasannya bukan menghidupkan demokrasi malah institusi saat ini digunakan sebagai alat untuk membunuh demokrasi kita baik selanjutnya langsung saja teman-teman sudah tidak saat untuk memberikan kepada pemateri kita pertanyaannya ditahan dulu kita bakalan langsung lanjut dulu untuk pemateri keduanya yakni bapak ardian samh dosen tetap di Universitas Sumatera Utara sebagai dosen pengapuh htn ilmu pengundangan dan hukum dan kebijakan publik juga dan sekarang dia menjabat sebagai sekretaris umum himpunan peneliti Indonesia wilayah Sumatera Utara periode 2019 sampai 2024 baik pak ardian apakah sudah siap pak insyaallah siap terima kasih pak baiklah teman-teman dan pak ardian langsung saja untuk menyampaikan materinya pak dipersilahkan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua terima kasih kepada saudari moderator saya juga mengucapkan selamat kepada ketua umum cabang medan HMI dan juga laras sumber sebelumnya abang dayu hat haji izin saya share screen untuk bahannya ya terlebih dahulu ini agak grogi saya sebenarnya karena ada juga yang join di jum ini guru saya ya ada profesor pak budiman sinaga kemudian juga dokter Eka Namsiwombing tapi yang namanya murid itu yang harus minta swon dulu dia kepada gurunya oke baik tadi juga sudah sangat komprehensif dijabarkan oleh Abang Dajuhat Haji mengenai prosedur perubahan konstitusi jadi mengenai prosedur perubahan konstitusi tentu saja itu tidak tidak lagi mengalami apa ya mengundang perdebatan yang panjang bisa saja dengan perolehan suara mayoritas kursi di DPR bisa saja untuk dilakukannya suatu amendement undang-undang dasar 1945 nah problemnya adalah ketika dalam suatu proses perubahan undang-undang dasar 1945 yang menjadi perdebatan panas hingga saat ini ini isu atau wacana ya diselipkannya perubahan mengenai masa jabatan presiden hingga tiga periode ya jadi ini kita patut apresiasi kegiatan yang diadakan oleh HMI Cabo Medan yang diketuai oleh Adinda Rizki Rahayu oke jadi pertama saya ingin menjabarkan ya kenapa kekuasaan presiden itu ini sangat apa ya sangat empuk sekali kursinya sangat nyaman sekali kenapa karena memang presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia itu memegang dua ya dua kendali sebagai kepala pemerintahan dan juga sebagai kepala negara sebagai kepala pemerintahan tentu kita sudah sama-sama mengetahui kewenangan yang sangat besar dimediki oleh seorang presiden dari mengangkat menteri hingga tugas-tugas di ranah pemerintahan lalu lalu sebagai pengetugas dalam hal presiden sebagai kepala negara juga memiliki kewenangan-kewenangan yang super power bisa kita katakan ya jadi bisa di dalam kewenangan legislatif kewenangan yudikatif kewenangan dalam hal hal-hal yang lain misalnya ya misalnya pengangkatan pimpinan lembaga-lembaga negara memberikan apa misalnya pengangkat suatu duta besar atau juga memberikan gerasi jadi kewenangan-kewenangan tersebut tentu kewenangan yang dimiliki oleh seorang presiden meskipun setelah perubahan undang-undang dasar 1945 dari periode 1999 hingga 2002 itu kan sudah beralih dari eksekutif HIV ke legislatif HIV tetapi meskipun kewenangan di dalam ranah legislatif itu juga sudah sedemikian besar tetapi tetap presiden itu adalah figur figur yang memiliki kewenangan yang super power jadi ketika di dalam suatu rancangan undang-undang tentu rakyat tidak harus demo kepada DPR saja karena suatu rancangan undang-undang tanpa ada persetujuan dari presiden dalam hal ini pemerintah itu jelas tidak bisa menjadi undang-undang juga mestinya harus juga demo kepada presiden misalnya undang-undang cipta kerja atau juga undang-undang perubahan KPK misalnya itu juga ada kendali daripada presiden kalau saya melihat di dalam struktur dalam hal kekuasaan legislatifnya nah ini dia jadi sangat besar sangat dominan seorang presiden itu makanya kenapa ketika hingga sehingga menjelang dua periode berakhir ini kan masih ada setengah masa jabatannya lagi dalam dua periode ini itu tidak terasa bahkan kita ketahui secara bersama juga kekuasaan yang dimiliki oleh presiden Suwarto hingga menjalani masa kekuasaan 32 periode 32 tahun misalnya itu juga tidak terasa saking apa ya nikmatnya lah begitu menjadi seorang presiden di Indonesia oke kita langsung saja memberikan bahwasannya ini tadi kan juga sudah dijabarkan oleh Abang Najuhat ya mengenai suatu konstitusi tetapi kita dalam hal ini kita menekankan bahwasannya Indonesia kita kan Indonesia sebagai negara negara hukum yang ditegaskan di dalam pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar 1945 jadi dalam suatu negara hukum konstitusi yang baik adalah konstitusi yang memberikan instrumen terhadap pembatasan kekuasaan tentunya dalam hal ini adalah presiden jadi meskipun nanti akan saya jabarkan bagaimana penafsiran penafsiran sebelum amandemen undang-undang dasar 1945 pada periode 1999 hingga 2020 lalu ada ini materi muatan di dalam suatu konstitusi ada beberapa hal yang menjadi prinsipil atau menjadi undamen dalam suatu materi muatan konstitusi undang-undang dasar 1945 ya misalnya saja adanya pembatasan pembatasan kekuasaan ya kan jadi pembatasan kekuasaan itu mutlak untuk memberikan apa kesempatan kepada pemimpin-pemimpin berikutnya kemudian ada juga suatu dokumen tentang pembagian tugas ya jadi tugas itu harus secara eksplisit ditegaskan di dalam suatu konstitusi agar tidak memiliki suatu penaksiran yang luas lalu ada suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara dan juga mengenai perlindungan hak asasi manusia nah ini ini yang menjadi sangat prinsip di dalam suatu materi muatan konstitusi tetapi kita menekankan disini materi muatan konstitusi juga ada mengenali pembatasan kekuasaan meskipun pembatasan kekuasaan itu tiga prodi juga itu kan juga bagian dari pembatasan kekuasaan tetapi apakah memang tiga prodi itu juga sesuai dengan corak atau semangat reformasi yang kita miliki juga nah ini dia ya pembatasan kekuasaan presiden dimaksudkan untuk mencegah presiden sebagai satu-satunya figur tata negara yang memegang kendali ya dalam penyelenggaraan kekuasaan di bidang pemerintahan supaya tidak tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan tersebut ya lalu misalnya di dalam pendapat Miriam Budi Arjo ya mengenai pengantar ilmu politik bahwasannya undang-undang dasar memuat beberapa hal juga misalnya mengenai suatu organisasi negara ada di dalam teori terias politika dari Martin Montesquieu mengenai kekuasaan legislatif eksekutif maupun budikatif tetap juga ada mengenai hak-hak asasi manusia lalu ada prosedur perubahan undang-undang dasar kita kenal perubahan undang-undang dasar ada melalui suatu perubahan secara formal ada suatu perubahan melalui konvensi ada juga perubahan melalui suatu penaksiran lalu ada kalanya membuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar nah ini nanti poin keempat ini akan menjadi apa ya catatan penutup saya nanti saya akan menjabarkannya pada slide terakhir nah ini dia ini undang-undang dasar 1945 sebelum perubahan kita ketahui juga di dalam pasal 7 yang menerangkan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali nah jadi dapat dipilih kembali ini sangat bias dia sangat multitafsir makanya dapat dipilih kembali ini ditafsirkan oleh ketika itu presiden suaharto dengan menjabat hingga 32 tahun lamanya ya jadi sesudahnya dapat dipilih kembali ini sangat membahayakan ini kenapa karena ya memang semestinya konstitusi kita itu kan konstitusi yang tegas mencantumkan ya kan sampai berapa lama dia bisa dipilih kembali lagi bukan mengundang penafsiran penafsiran yang sangat bias oleh karenanya menurut Profesor Bagirmanan di dalam bukunya mengenai lembaga presidenan beliau menegaskan bahwasannya dapat dipilih kembali itu seyogjanya diartikan hanya dapat dipilih lagi untuk masa jabatan berikutnya nah jadi semestinya ini kan juga adanya pembatasan suatu jabatan ya kan ketika presiden dipilih untuk masa jabatan lima tahun lalu dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya nah semestinya ini kan kalau menurut Bagirmanan itu dipilih kembali tersebut untuk masa jabatan satu priodi tersebut jadi tegas misalnya hanya pada dua priodi saja sebenarnya nah tetapi kan ini tetap juga sangat konstitusional ketika presiden suatu ketika itu tetap dipilih pilih kembali hingga 32 tahun lamanya lalu pada perubahan undang-undang dasar tahun 1945 barulah ditegaskan secara eksplisit presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan jadi ini ditegaskan dia supaya tidak memiliki suatu penafsiran pada undang-undang sebelum perubahan tersebut nah jadi kita tentu ingat akan suatu sejarah sejarah di dalam sistem ketatan negaraan kita juga bahwasannya bagaimana ketika itu kekuasaan itu kan sangat sangat menyenangkan makanya bisa jadi kekuasaan itu juga bisa membuat seseorang hilang kesadaran dalam tanda kutip ya hingga ingin untuk menduduki jabatan-jabatan berikutnya jadi bagaimana pada masa Presiden Soekarno juga terjebak pada suatu situasi dimana ketika itu Presiden Soekarno menerima suatu aturan terkait dengan pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup padahal kita ketahui ini adalah suatu jebakan secara politik saja untuk menghilangkan apa ya popularitas dari seorang Presiden Soekarno ketika itu begitu juga pada transisi kekuasaan berikutnya yang dipegang oleh Presiden Soeharto yang melanggangkan kedudukannya sebagai Presiden selama 32 tahun jadi kita melihat ya bagaimana Presiden kursi Presiden itu sangat empuk sehingga bisa menginginkan pada periode-periode berikutnya jadi kita ketahui juga apa sebenarnya kenapa harus ada pembatasan kekuasaan tersebut secara periodik jadi bahwasannya di dalam sistem pemerintahan presidensil itu yang patut dipegang itu adalah masa jabatan Presiden secara periodik secara masa jabatan ada pembatasan juga tetap makanya itu jangan pula kita misalnya apa jangan pula kita melihat ketika adanya apa ya penggalangan masa untuk menjatuhkan Presiden di tengah jalan A itu tentu saja itu tidak tidak konstitusional kenapa karena di dalam sistem pemerintahan presidensil itu menerapkan masa jabatan Presiden secara periodik supaya tidak ada model-model bentuk-bentuk paksaan terkait dengan pergantian masa jabatan Presiden secara memaksa artinya proses periodik itu tentu saja merupakan suatu transisi pemimpin kekuasaan melalui secara mekanisme demokratasi secara damai nah ini ya ini tadi juga kita melihat ya mengapa penggunaan kekuasaan perlu kebatasan melalui paranikmah hukum dan perundang-undangan ya tentu saja ya kan dari pertimbangan empiris mengenai eksistensi dan sifat manusia ya kan ketika dia berada dalam bingkai kekuasaan manusia rantan untuk menyalahgunakan kekuasaannya dengan selalu ingin menduduki posisi kekuasaannya tersebut ya nah ini dia ini slide terakhir kita sebelum kita masuk pada topik diskusi kita ya nah jadi karena diskusi kita ini juga menyigong mengenai amandemen kelima undang-undang dasar 1945 nah jadi ini saya kutip juga dari beberapa artikel dari guru saya profesor Jimmy Asidiki ya kan jadi ada beberapa setidaknya poin-poin yang penting yang menjadi catatan untuk bisa dimasukkan dalam suatu usulan amandemen kelima undang-undang dasar 1945 yang pertama misalnya terkait dengan objek perubahan dalam pasal-pasal bukan pembukaan jadi ini kesepakatan bahwasannya suatu perubahan undang-undang dasar 1945 itu tidak untuk mengubah pembukaan undang-undang dasar 1945 tetapi yang dirubah adalah pasal-pasal kenapa karena pembukaan itu itu disitu adalah ada kekuatan moralitas bangsa kita dan juga misalnya ada nilai-nilai Pancasila dan lalu ada tujuan-tujuan negara kita lalu kemudian juga poin kedua pasal yang akan dilubah tidak termasuk pasal satu khususnya pasal satu ayat satu jadi ada mengenai bentuk negara kita adalah bentuk negara kesatuan itu kan sekarang ini itu tidak menjadi salah satu pasal yang mengalami perubahan kenapa? karena sudah dibentengi di dalam pasal 37 ayat 5 mengenai adanya hal-hal yang tidak termasuk untuk dilakukannya perubahan lalu di dalam poin ketiga nah ini dia supaya ke depan tidak juga mengundangi suatu kontroversi atau juga tidak mengundangi perdebatan-perdebatan yang sangat kontraproduktif semestinya pasal 7 pasal 7 tersebut mengenai masa jabatan presiden 5 tahun 5 tahun dan juga bisa diteruskan diteruskan pada masa jabatan yang sama selama 5 tahun juga hingga berarti 2 periode nah itu semestinya harus juga dibentengi juga dan dicantumkan di dalam pasal 37 ayat 5 nah jadi disamping adanya bentuk negara kita juga mengenai masa jabatan presiden itu semestinya harus dicantumkan di dalam ketentuan pasal 37 ayat 5 supaya apa supaya ini memang menjadi semangat semangat dalam agenda reformasi kita jangan pula kita mengkhianati agenda reformasi kita padahal reformasi kita sebagaimana kita sama-sama ketahui adanya pembatasan kekuasaan itu salah satu semangat reformasi kita jadi kemudian juga di dalam poin keempat juga sudah disampaikan oleh Abangda Juhfat tadi mengenai penguatan lembaga-lembaga negara khususnya kelembagaan Dewan Dewan Perwakilan Daerah supaya lebih dikuatkan hingga masuk untuk dikuatkan dalam fungsi legislasi oke mungkin itu saja pemaparan saya mungkin nanti akan kita kembangkan melalui suatu diskusi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada moderator terima kasih sekali Pak Andrian SMA atas paparan materinya yang sangat luar biasa sekali tadi Pak yang mana mengutip dari slide-nya Pak Ardian tadi sebuah negara hukum konstitusi yang berikan instrumen terhadap pembatasan kekuasaan yaitu konstitusi yang ada di memberikan tafsir-tafsir yang memaparkan apa saja yang isi amendement kelima dari undang-undang konstitusi kita baik disini sudah banyak pertanyaan dari teman-teman yang ingin pertanya kepada para pemateri kita yang luar biasa sekali tentunya mungkin dipersilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada siapa pertanyaannya boleh halo dengan ada wacana presiden selama 30 hari ini menurut bapak yang saya tanyakan apabila sistem parlementer ini kembali terjadi pada era order lama pada masa Soekarno apakah pada masa sekarang ini kemungkinan besar bisa jadi sistem predesidensial akan kembali ke sistem parlementer dan bagaimana sistem kekuasaan parlementer ini bagaimana presiden yang tadinya hanya memegang ahli dalam bidang eksekutif juga dia memegang legislatif menurut Anda apakah ini akan bisa turang kembali ketika memasuki masa order lama terima kasih izin panitia saya mau bertanya izin panitia saya mau bertanya mungkin bisa ditampung dulu moderator pertanyaannya izin panitia saya mau bertanya moderator aja yang menentukan halo izin panitia moderator saya mau bertanya ibu dipersilakan ibu asifah pertanyaannya kepada siapa terima kasih mohon maaf tadi saya agak terlambat bergabung cuman saya sempat mendengar dari paparan dari narasumber Pak Adrian kalau disini saya manggil bapak lah yang lebih cocoknya kalau di luar adinda karena memang satu ini artinya saya memang tertarik dengan paparan dengan paparan adinda ini begini kalau tadi judulnya tentang wacana apa tadi judulnya saya pun karena apa wacana presiden tiga periode kan begitu ya kalau tidak silat saya ya nah jadi ini kan berkaitan kepada amandemen ini tadi saya dengar amandemen kelima undang-undang 145 nah kalau kita lihat di dalam pasal tujuh ini khususnya tadi sudah dijelaskan oleh narasumber memang bahwasannya itu mengenai masa jabatan presiden nah memang di dalam pasal tujuh masa jabatan presiden lima tahun kemudian selanjutnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan kan begitu nah jadi kalau wacananya itu datang sekarang untuk tiga periode nah kalau kita kaitkan dengan pasal 28D ayat 3 itu saya bacakan saja bunyinya pasal 28D ayat 3 undang-undang dasar 1945 setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan nah jadi kalau ini memang di di okekan di pihak NPR nanti masa jabatan presiden menjadi tiga periode maka apakah tidak dimungkinkan kehilangan kesempatan bagi warga negara Indonesia yang lain yang ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden nah ini saya mau bagaimana tanggapan dari Adinda ini tentang hal ini terima kasih saya kembalikan kepada moderator assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Afifa terus pertanyaan yang sangat luar biasa ya selanjutnya ada yang ingin pertanyakan lagi ya saya dari Bengkulu mbak para perdana ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mohon izin gak menyalakan kamera ya karena lagi mendung disini ya sinyalnya takut ya saya yang bertanya pada Bapak Andrian ya Bapak Andrian ini ketemu di Konferensi Nasional Hukum Tata Negara di Bukit Tinggi maupun pernah bimbing sama-sama mahasiswa kita sama-sama pernah ketemu di lomba debat Andala Slow Competition yang ingin saya tanyakan Pak Andrian dari dari abang nyusun buku ini gitu ya terdapat gak alasan filosofis mengapa masa jabatan itu masa jabatan presiden itu harus dua periode gitu ya karena saya sendiri ketika ada beberapa literatur yang apa disertasi yang menulis tentang presiden Margarita Kamis maupun Profesor John Pieris masa jabatan dua periode itu berawal dari Konfensi Ketata Negaraan di Amerika gitu ya dimana sewaktu Josh Washington mau apa sudah dua kali dua periode menjabat presiden untuk ketiga kalinya rakyat masih menginginkan beliau bilang saya cukup sampai disini aja tetapi pada masa Roosevelt terus menjabat sampai empat periode sampai tiga periode masuk periode keempat beliau tangker otak meninggal gitu ya nah barulah di Amerika Serikat baru ada wacana untuk mengamandemen konstitusi itu di tahun 51 itu amandemen ke-22 yang saya tanyakan itu jadi ketika di apa Amerika pun masa jabatannya gak kayak Indonesia lima tahun ya empat tahun gitu dan satu kali dan bisa diperpanjang satu kali jadi jadi kira-kira memberi pesan pada kita semua ya benar kata Prof. Mahfud gitu ya bahwa benar-benar sistem ketatan negara itu ada seperti sama apa sesuai dengan konfigurasi politik negara yang bersangkutan artinya satu dua periode itu gak wajib tiga periode juga gak haram satu periode juga gak sunah juga gitu ya jadi yang pertama itu ya Bang Adrian lalu yang kedua kalau tetap kita sepakat dengan dua periode sebenarnya dua periode itu banyak mudorotnya juga ya kalau bahasa Islam kenapa karena ketika calon presiden biasa melawan petahana kita kan melihat ada dua petahana yang maju di pernah ya di 2009 Pak SBY 2019 Pak Jokowi gitu ya sangat sulit itu untuk calon untuk menyamai untuk bersaing melawan petahana makanya dan saya juga gak tahu kapan Pak SBY itu bertindak sebagai calon presiden kapan Pak Jokowi bertindak sebagai calon presiden artinya memang sangat sulit nah karena memang sulit seperti itu dibuat aja lah seperti sama seperti di Meksiko atau di Meksiko bahwa masa jabatan atau di Filipina masa jabatan presiden cukup satu periode tapi dengan masa jabatan yang agak panjang bisa-bisa dibuat enam tujuh atau delapan tahun gitu ya mungkin apakah pembatasan yang seperti itu dibenarkan gitu ya mungkin mohon pencerahannya Bang Andrian Hilah Taufikal Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mbak Moderator Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mbak Moderator Mbak Moderator Mbak Moderator izin kita buka dua sesi ya jadi ini sesi pertama tiga penanya nanti sesi kedua tiga penanya lagi jadi ini biarkan pembicaraan untuk menjawab pertanyaan terima kasih baik terima kasih Mbak Rizky sudah ada tiga penanya ya di sini diizinkan dulu kepada ini pemateri untuk menjawab tiga pertanyaan ini jadi pertanyaan ketiga dari ketiga pertanyaan itu ditujukan kepada Pak Adrian ya Pak semuanya tadi Pak ya apakah bisa langsung dijam boleh terima kasih atas beberapa pertanyaannya tiga tiga orang pertanyaan ini tentu bukan orang baru bagi saya ini ya yang saudara yang bertanya pertama itu adalah mahasiswa saya yang sudah selesai menyandang gelar sarjana hukum kemudian juga ada kakak saya Kak Api Parang Putih ya kan kemudian juga Abang Daputra ini salah satu pakar hukum kata negara sebelumnya dia adalah dosen di Universitas Bayangkara dan lalu pindah ke Universitas Pengkuru ya terima kasih atas beberapa pertanyaannya yang pertama saya sebelum nanti hilang ingatan ya masuk saja saya akan mencoba menjawab apa yang didiskusikan oleh Bang Putra mengenai alasan filosofis masa jabatan dua priodit sebenarnya kalau saya membaca beberapa literasi Bang tidak ditemukan juga sebenarnya alasan filosofis apa kenapa ada masa jabatan dua priodit ya tentu juga sudah sama-sama kita mendengar tadi penjelasan oleh Bang Putra bosannya di dalam kebiasaan di negara Amerika juga pernah sebenarnya dari Franklin Roosevelt menjabat hingga empat priode tetapi sebagian besar Presiden Amerika itu memegang jabatan dua priode tetapi dalam hal ini mungkin ini menurut saya saja kenapa kenapa alasan perlunya masa jabatan itu dua priode kalau saya melihat karena di dalam struktur ketatanegaraan kita ini kan sangat apa dia tidak ada lagi lembaga tertinggi jadi bahwasannya bentuk pertanggungjawaban Presiden itu kan yang sebelumnya kepada MPR sekarang langsung karena proses pemilihan secara langsung Presiden oleh rakyat maka pertanggungjawaban seorang Presiden itu langsung kepada rakyat lalu kenapa dua priode bisa saja kalau saya ini penafsiran saya pada masa dua priode itu disitulah salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat apakah memang Presiden itu diinginkan lagi kepada diinginkan lagi untuk menjabat sebagai Presiden berikutnya atau tidak ya meskipun ya meskipun ini juga mengundang perdebatan kenapa tentu dengan pertanyaannya nomor kedua tadi Bang Putra sebenarnya dua priode tersebut juga mengundang banyak mudaratnya kenapa karena memang di saat tersebut Presiden ini kan sebagai incumbent memang benar bagaimana kita melihat apakah Presiden itu sebagai calon Presiden atau sebagai Presiden gitu ketika dia ingin mencalonkan lagi untuk masa jabatan berikutnya tetapi dalam hal ini tentu kalau kita melihat kalau di dalam negara Filipin itu kan ada masa jabatan Presiden itu dua kali tetapi dengan masa jabatan yang lebih lama misalnya enam tahun tetapi dia tetap priodenya itu adalah dua priode begitu juga halnya misalnya di negara Meksiko hanya cukup satu priode tetapi dengan masa jabatan enam tahun misalnya kalau saya mungkin berpendapat kalau misalnya kita ini ingin untuk penghematan juga karena kita ketahui bahwasannya proses pemilihan Presiden ini sangat memakan biaya yang sangat besar ya kalau kita bersepakat misalnya kembalikan juga misalnya apa ya dengan dengan memberikan masa jabatan bagi seorang Presiden itu misalnya cukup satu priode saja tetapi dengan masa tujuh tahun ya misalnya supaya memang agenda kerjanya bisa cepat terrealisasi dan juga supaya tidak menimbulkan konflik kepentingan pada pada proses pemilihan berikutnya misalnya itu saja menurut saya bang jadi kalau kaitannya dengan alasan filosofis kenapa masa jabatan dua periode itu tentu saja ini kan ini bukan berarti kita berkiblat kepada Amerika tetapi memang Amerika itu kan juga sudah melaksanakan proses pemilihan Presiden yang sudah sangat lama ya mungkin saja kalau kita bisa melihat Amerika dengan dua priorinya maka kita bisa menerapkannya tetapi alasan-alasan filosofis yang berikutnya mungkin ini perlu ya perlu kita kembali mengkaji melakukan suatu proses penelitian tetapi kalau saya secara pribadi masa jabatan dua periode itu untuk memberikan kesempatan sebagai bentuk pertanggungjawaban Presiden kepada rakyatnya pada periode berikutnya lalu kemudian pertanyaan pada kakak saya Kak Api Patang Putih nah ini juga menimbulkan suatu perdebatan jadi sebelumnya di di pusako pada semalam semalam itu ada juga diskusi secara jem juga mengenai Presiden Trishot dan juga masa jabatan tiga periode ya memang benar bahwasannya ketika di dalam suatu proses pemilihan secara serentak bersamaan ya jadi tidak semestinya kalau kita melihat Presiden Trishot itu sudah tidak relevan lagi di dalam suatu untuk menjadi salah satu syarat pencalonan seorang presiden semestinya memang diberikan kesempatan kepada calon persorangan bagi setiap warga negara untuk menjadi seorang pemimpin tentunya tentunya kan ada syarat dan ketentuan juga mengenai calon-calon persorangan tersebut jadi saya juga secara pribadi sangat mendukung bahwasannya ketika dalam suatu proses perubahan kelima undang-undang dasar 1945 juga memberikan setidaknya legitimasi supaya tidak menimbulkan penafsiran yang luas akan adanya kesempatan bagi calon persorangan untuk menjadi untuk salah satu syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden lalu ada pertanyaan dari saudara Aji jadi ini juga masih bingung juga saya pertanyaan tadi arahnya kemana ini apakah memang sistem pemerintahan kita ingin kembali kepada masa lalu dengan model sistem pemerintahan parlementer bagaimana kira-kira sistem parlementer pak parlementer ya sistem parlementer tentu saja pernah kita terapkan juga begitu juga misalnya model bentuk negara serikat kita kan juga pernah menerapkan tetapi dalam kesepakatan para pendiri negara bosannya kita memang lebih condong untuk kita teramkan dalam sistem pemerintahan presidensil dengan bentuk negara kesatuan nah ini kan masalah kesepakatan juga meskipun ya banyak juga misalnya pandangan-pandangan dari para pendiri negara itu memberikan gagasan bahwasannya kita nih misalnya lebih condong kepada sistem pemerintahan parlementer dan juga menerapkan bentuk negara serikat tetapi itu kan perjalanan sejarah ke negara kita semestinya yang memang kita terapkan di dalam sistem presidensil ini sebenarnya sudah sangat baik sudah sangat baik ada pembatasan juga kekuasaan bagi seorang presiden jadi hanya saja perlu ditegaskan lagi sebagaimana yang dikatakan oleh Kak Bikpa bahwasannya perlulah setidaknya diberikan kesempatan bagi warga negara untuk bisa menjadi seorang calon presiden setidaknya menjadi calon saja pun mungkin sudah sangat baik bagi warga negara kita tidak memberikan kesempatan yang besar saja kepada suatu partai politik mungkin itu kiranya ada pertanyaan berikutnya saya kembalikan pada moderator jawabannya mungkin dari Pak Juhat Aji Juhat Aji maksud saya maaf ada yang mau ingin ditambahkan Pak dari pertanyaan sebelumnya cukup sudah kompet sekali jawaban dari Pak Andrian selanjutnya ada pertanyaan dari selanjutnya pertanyaan dari Dinda Denny FND dipersilakan untuk menjelaskan pertanyaannya kepada Saudara Denny FND untuk membacakan pertanyaannya baik saya bacakan saja pertanyaan dari Denny FND yang pertama adalah jika Parlemen MPR sebagai penjelmaan kedalatan rakyat dan MK sebagai penaksiran konstitusi akankah konvensi ketanah negaraan dapat terjadi di suasana siasat politik dengan dali kinerja presiden saat ini sangat bagus dan perlu dilanjutkan ditujukan kepada Kanda Juhat Aji dan yang kedua adalah pertanyaannya jika pasal tujuh undang-undang dasar menuai interpretasi dalam hal jabatan presiden akan tetapi rakyat setuju dengan hal tersebut apakah hal ini dapat dijadikan ukur dijadikannya amendement di diujukan kepada Kanda Adrian pertanyaannya baik selanjutnya ada pertanyaan dari saya kita baca dari kolom chat dulu ya yang pertama selanjutnya ada dari Dinda Sulaiman yang pertama pertanyaannya adalah dalam sistem presidensil idealnya berapa lama masa jabatan presiden dan wakil presiden dan yang kedua adalah apakah perlu adanya undang-undang yang mengatur pelanggaran koalisi dalam pemilu mengingat koalisi menurut Profesor Salbi Ilsal biasanya dikatakan barang haram karena karena mensadera mensadera presiden terpilih untuk bisa membentuk jaken kabinet satu satu pertanyaan lagi ya selanjutnya tadi ada dari Aji ya mungkin itu aja pak pertanyaan dari kolom chat mungkin kepada pemateri kita mungkin bisa dijawab dari Pak Juhar Oke baik terima kasih Ibu moderator pertanyaannya apakah MK dan MPR kalau saya sederhanakan bisa sama-sama gitu lalu memuluskan atau memastikan masa jabatan presiden itu bisa tiga periode perspektif legal formal sekali lagi saya berpendapat tetap konstitusional misalkan MPR tiba-tiba lalu bersidang dengan memenuhi syarat tadi ya merubah sebab pasal 37 undang-undang dasar itu yang dilarang diubah hanya satu yaitu bentuk negara selain daripada itu itu tetap mengenai makamah konstitusi makamah konstitusi itu bisa merubah bisa saja dalam prakteknya merubah OD45 dalam arti makna dalam arti penafsiran tapi bukan kata bukan diksinya yang diubah tapi tafsirnya itu bisa saja diubah oleh MK dengan mengatakan berbeda itu ya berbeda dengan keterangan DPR atau pemerintah sebagai lembaga yang membuat MK itu kan beberapa kali berbeda berbeda pendapat dalam penelitiannya Mas Periamsari dengan DPR dan Presiden nah lalu dalam konteks MK apakah mungkin MK juga menjadi bagian untuk memuluskan perubahan periodisasi jabatan Presiden kali ini kalau ditanya mungkin gak mungkin mungkin-mungkin saja tetapi tetapi harus diketahui bahwa pendapat Mahkamah Konstitusi yang tertulis itu yang saya ketahui sampai sekarang di Yatimu Tegi Sekutif ya putusan MK 6108 itu dia masih sepakat untuk membatasi dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi itu masih berpendapat membenarkan untuk melakukan pembatasan terhadap periodisasi jabatan Presiden dan lalu Presiden nah jabatannya itu berapa dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi tidak membantah dua periode itu diperkuat oleh pendapat atau keterangan dari Sekjen MK yang mengatakan memang benar bahwa tidak ada tafsir lain di dalam pasal 7 itu selain daripada setiap orang hanya boleh menduduki posisi sebagai Presiden paling banyak dua kali lebih dari itu tidak boleh saya kira itu jawaban saya tanggapan saya terima kasih terima kasih Pak Johar Aji atas jawabannya selanjutnya mungkin bisa ditambahkan dari Pak Adrian Pak ya baik terima kasih atas apa yang diberikan yang pertama kepada dari apa ya dari Saudara Denny Effendi jadi terkait dengan masa jabatan 3 periode ketika rakyat sudah menginginkan 3 periode ya tentu saja ya bisa saja sebenarnya bukan berarti tidak bisa hanya saja kan kita kembalikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan suatu proses perubahan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 terlebih dahulu kenapa karena di dalam konstitusi kita saat ini itu sudah sangat tegas menentukan masa jabatan Presiden paling lama hanya pada dua masa periode saja ketika dilakukan 3 periode sebelum ada sebelum dilakukan perubahan tentu itu menjadi inkonstitusional ya nah jadi kalau memang sebagian rakyat kita ya kan jadi kita ini kan juga sudah kita wakilkan kedaulatan kita kepada para laki-laki yang terhormat tentu saja mereka lah yang memberikan selanjutnya arah bagaimana arah kebijakan negara ini ke depan tetapi bukan berarti rakyat yang di luar ini tidak bisa memberikan suara aspirasi juga gitu kan ini kan tergantung kepada semangat rakyat kita terlebih lagi kita ini kan sudah lebih kurang dua dua dekade perjalanan agenda reformasi kita ini sama-sama kita ketahui bahwasannya proses perubahan undang-undang dasar 1945 yang menentukan masa jabatan presiden itu hingga dua pribadi saja itu itu kan juga bagian dari semangat reformasi tentu kita tidak mau tidak mau mengkhianati agenda reformasi kita kita harus terus menjalani semangat agenda reformasi kita ini sambil untuk kita sama-sama saling mengawasi perjalanan demokrasi kita lalu selanjutnya mengenai apa lagi tadi mengenai dalam sistem presidensial idealnya berapa lama masa jabatan presiden dan wakil presiden ya tadi sama-sama kita ketahui juga yang yang sudah disampaikan oleh bang putra perdana bahwasannya tidak ada sebenarnya ketentuan baku bahwasannya sistem pemerintahan presidensial itu menentukan berapa lama masa jabatan seorang presiden begitu juga di negara-negara Amerika negara Filipin itu sangat berbeda kalau di negara Amerika tadi 4 tahun dengan masa jabatan 2 periode begitu juga di Filipin 6 tahun dengan masa jabatan juga 2 periode tentu saja kalau kita melihat kembali pada semangat reformasi tadi bahwasannya masa jabatan 2 periode itu adalah salah satu apa dia ya salah satu ini adalah salah satu produk reformasi kita dan kita harus tetap menjalankan itu dengan semangat reformasi untuk saling mengawasi bukan berarti kita kembali lagi kalau di dalam sistem ketatan negara kita sudah sama-sama juga kita ketahui bukan berarti tidak bisa bisa saja dengan suara mayoritas partai politik yang dimiliki penguasa saat ini di kursi parlemen itu bisa saja dilakukan perubahan terlebih dahulu untuk menentukan masa periode presiden hingga tiga periode tetapi makanya di dalam suatu usulan saya sebagaimana yang saya baca di dalam suatu artikel makalah Profesor Jimnia Sidiki bosannya supaya tidak bisa tidak menimbulkan perdebatan perdebatan yang kontraproduktif ke depannya perlu kalau misalnya kita saat ini akan dilakukan suatu perubahan undang-undang dasar 1945 perlu setidaknya di dalam ketentuan pasal 37 ayat 5 tersebut disamping mengenai hal-hal bentuk negara perlu juga ditambahkan mengenai masa jabatan presiden agar apa agar ini memiliki tameng dia atau memiliki suatu perlindungan tidak bisa dilakukan perubahan untuk bisa menjadikan masa jabatan presiden hingga 3 produk itu saja mungkin saya kembalikan kepada moderator terima kasih Pak Ardiansyah artas jawabannya mungkin dari kanda Rizky Hayy Fitri ada ingin ditambahkan Kak terkait terkait dengan ini kan masih ada waktu kita sekitar setengah jam lagi apakah pembicara mungkin bisa meluangkan waktunya untuk beberapa penanya lagi seperti itu boleh silahkan aja Bang Andrian gimana Pak silahkan siapkan saya kembalikan ke moderator baik ya Pak kita buka satu lagi sesi pertanyaan ya nanya aja ya Pak ya kita batasin silahkan ya di persiapan Gio terima kasih moderator terima kasih terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh peranggangan dulu saya Gio Prasdawin Atad mahasiswa Puntas Hukum Universitas Komanda Sumatera Utara yang saya mempunyai dua pertanyaan untuk para pemateri kali ini yang pertama untuk Kanda Juhat Aji saya masih bingung Kanda sebetulnya permasalahan terbesar negara kita ini apa Kanda karena kita bisa melihat negara-negara tetangga kita telah kepikiran pula berpikiran telah maju sedangkan kita masih berkutik dalam masalah konstitusi dan jabatan Kanda itu yang pertama kemudian yang kedua untuk Pak Andrian masalah presiden tersolp pak saya bingung pak mengapa MK itu kan penelitapan itu dan beberapa ahli hukum juga telah melakukan gugatan kenapa mahkamah konstitusi itu masih tetap menolak gugatan tersebut padahal kan jelas kita tahu bahwasannya dalam pasal 28 di E3 ya tersebutkan disitu setiap negara berhak itu dalam pejabatan pemerintah nah situ pertanyaan saya bagaimana pendapat bapak apa sebenarnya yang menjadi masalah kenapa MK itu mengotok untuk tidak mengambil karena kan kalau kita tahu dengan adanya presiden terakhir itu akan mengekang calon yang akan maju menjadi presiden dan akan berluasa oleh gardi itu di dalamnya terima kasih pak baik terima kasih pertanyaannya dari Gio ya tadi selanjutnya pertanyaan dari siapa saya ingin bertanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya ingin bertanya kepada Pak Andrian saya mahasiswa Fakultas Hukum UMSU Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara semester 4 saya ingin bertanya jika rakyat tidak mendukung wacana presiden 3 periode ini tetapi wacana tersebut terlaksana apakah presiden 3 periode ini melanggar undang-undang 1945 yang sudah diamandemen pada tahun 1999 sampai tahun 2000 yang mengatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dan lagi pula jika presiden 3 periode ini terlaksana itu cukup memungkinkan untuk presiden membangun kekuasaan absolut dan otoriter walaupun ini sekarang belum terjadi walaupun maaf cakapnya presiden sekarang masih menjabat tetapi sudah terjadi otoriter secara tidak langsung menurut saya yaitu mereka melakukan otoriter dari undang-undang ITE yang transparan ini disitu saja terima kasih terima kasih MSH Sibuan ya asis pertanyaannya yang sangat luar biasa mungkin bisa langsung dijawab Pak dari Pak Adrian dulu ya ya baik terima kasih pertanyaannya tadi saudara Gio ya mengenai ketentuan presiden ya tentu putusan makamah konstitusi yang yang menentukan atau memutuskan ya mengenai pelaksanaan pemilihan secara serentak presiden apa pemilihan pilpres pemilihan presiden dengan pemilihan anggota legislatif itu secara bersamaan tentu saja sebenarnya sudah sama-sama kita ketahui juga ya ada beberapa para ahli juga sering memberikan pandangan tidak relevan lagi sebenarnya ketentuan presidensial trisot tersebut nah jadi ketentuan presidensial trisot ini kan memberikan apa dia memberikan apa ambang batas jadi perolehan suara DPR tersebut lalu itulah yang bisa memiliki legitimasi untuk bisa mencalonkan calon presiden tetapi bagaimana kita melihat ketika proses pelaksanaan pemilihan pemilihan pilpres maupun juga pilek itu secara serentak bagaimana tentu ambang batas perolehan suara anggota apa suara parlemen ini kan juga tidak relevan dia berarti nah makanya juga di dalam konstitusi kita konstitusi kita tidak tidak memberikan bahwasannya adanya ambang batas ambang batas kepada pada partai politik untuk mencalonkan calon presiden tersebut jadi semestinya dalam semangat agenda amandemen kelima undang-undang dasar 1945 jadi semestinya ini juga harus menjadi salah satu wacana juga untuk bisa dicantumkan secara tegas bahwasannya terkait dengan pencalonan presiden dan wakil presiden itu tidak tidak lagi menerapkan model ambang batas yang dimiliki oleh partai politik tetapi juga membuka secara luas-luas seluas-luasnya tetapi dengan dengan model ketentuan dan aturan-aturan tertentu mengenai calon-calon persorangan agar memang proses proses kepemimpinan kita ini juga berjalan tidak tidak diarahkan kepada suatu kekuatan partai politik saja gitu nah itu ya lalu ada saudara MS Hasibuan jadi jika rakyat tidak mendukung pelaksanaan 3 perudet tetapi pada kenyataan tetap dilakukan pemilihan atau tetap dilakukan suatu pencalonan hingga 3 perudet begitu dia ya ya tentu saja sebelum dilakukan suatu perubahan konstitusi perubahan menungguan dasar 1945 tentu saja ini inkonstitusional karena kan sudah ditegaskan di dalam konstitusi kita mengenai masa jabatan presiden itu maksimal itu hingga 2 perubahan saja nah ya benar yang dikatakan oleh saudara MS Hasibuan kedaulatan rakyat itu kan bosannya yang bergolta ada rakyat ya kan tetapi dalam konsep kedaulatan rakyat ini kita sudah memberikan legitimasi itu kepada para wakil rakyat ya baik itu anggota DPR maupun juga kepada presiden untuk melaksanakan kedaulatan tersebut ya kan jadi semestinya ini kan segala aspirasi yang kita miliki harus kita sampaikan kepada anggota DPR sebagai yang menentukan arus nasional ya kalau memang anggota DPR ini memiliki pandangan bahwasannya masa 3 perude ini tentu saja tidak sesuai dengan semangat reformatik tidak tidak diselesaikan dalam agenda perubahan kemenemen 5 undang-undang nasa 1945 mana Bapak ini oke selesai kembalikan kepada moderator terima kasih atas jawabannya mungkin bisa ditambahkan dari Pak Silahkan Halo bisa dengar suara saya Halo bisa dengar suara saya bisa oke baik bisa masalah masalah terbesar Indonesia tadi Mas Gio bertanya dalam konteks jabatan presiden saya pikir masalah terbesar kita sebagai bangsa Indonesia itu kita sangat lupa bagaimana ketika presiden pertama kita lalu mendeklarasikan diri MPR sekali lagi konstitusional presiden seumur hidup lalu di akhir hayatnya terjadi gap antrek kehendak personal presiden dengan kehendak rakyat akibatnya terjungkal juga tengah jalan pun demikian ketika Orde Baru berkuasa gitu ya di awal Orde Baru dengan konsep-konsep pemurnian Pancasila lalu melahirkan Repelita 1, 2, sampai kelima gitu akhirnya juga harus dihentikan secara paksa di tengah jalan oleh kekuatan massa yang saya perhatikan adalah terjadinya gap antara kehendak rakyat dengan para wakilnya yang ada di MPR bukan tidak mungkin termasuk menyinggung pertanyaan yang lain tadi apakah bagaimana jika amandemen terus dilaksanakan sementara rakyat tidak menghendaki ya itu yang terjadi di dua periode yang tadi saya ceritakan itu ada gap antara kehendak rakyat dengan yang diputuskan oleh para wakilnya di Senayan akibatnya apa akibatnya tetap saja sejarah membuktikan kekuatan rakyat yang menang Soekarno berhenti Presiden Soeharto juga berhenti gitu nah kalau berkaca dari situ maka trennya gitu di sini saya berpendapat secara pribadi ya bisa dipastikan siapapun presidennya yang ingin menghendaki hal yang sama serupa juga akan berhenti di tengah jalan juga gitu kalau dia memaksakan diri melawan kehendak rakyat karena memang aturnya sebenarnya kita apa namanya ya tadi di awal itu punya semangat lalu sampai kemudian di akhir kita mau tidak mau berterima kasih dengan presiden pertama karena dia menghantarkan kita pada posisi yang seperti sekarang dengan jembatan kemerdekaan kita mau gak mau juga harus berterima kasih kepada Presiden Soeharto karena melalui konsep repelitanya pembangunannya kemudian Indonesia bisa jadi sampai seperti sekarang ini juga setiap pemimpin kita itu kan memiliki kontribusinya masing-masing dalam kualifikasi dalam kualitasnya masing-masing juga tentunya gitu ya sehingga ukuran objektif dari tiap tiap Presiden kita ada plus ada minusnya plusnya harus kita baca harus kita akui minusnya juga harus kita jadikan pelajaran masa depan termasuk sekali lagi apa yang saya sampaikan di awal dalam hal periodisasi jabatan Presiden sehingga sekali lagi saya jawab permasalahan terbesar dalam konteks jabatan Presiden ini menurut saya kalau benar ada wacanan tiga periode tadi adalah bangsa kita bangsa yang pelupa tidak didukerai tapi dilaksanakan oke jadi sudah saya sigung yang juga saya ingin menanggapi sedikit tentang tadi apakah kalau tiga periode empat periode itu dia bisa dikatakan pelanggaran terhadap hak memilih dan dipilih warga negara kalau dibenturkan dengan narasi itu saya pikir tidak pas karena incumbent sekalipun dia tetap harus melalui proses pemilihan meskipun dengan catatan-catatan tadi ya tidak dibatasi masa periodisasi Presiden itu tidak bisa disimpulkan menghilangkan hak warga negara untuk memilih atau dipilih tetap saja selama pasal tentang setiap warga negara berhak untuk menggunakan hak politiknya tidak dihapus ya selama itu juga warga negara Indonesia boleh mencalonkan diri itu artinya tidak menghilangkan hak konstitusionalnya atau tidak membatasi mengurangi hak asasi manusianya sebagai warga negara itu tentang apa namanya tadi tentang apakah periodisasi itu membatasi hak warga negara dalam hal mencalonkan diri tadi ya yang lain pak izin saya kira itu dulu pak bu moderator sama kembalikan kalau bertanya silahkan bu moderator ya terima kasih pak juhat juhat haji atas tanggapannya terima kasih teman-teman yang sudah bertanya berakhir sesi tanya-jawab kita hari ini berakhir juga acara kita pada sore hari ini ya teman-teman terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya bagi pemenang door price akan diumumkan di akhir acara ini nanti terima kasih juga kepada para pemateri kita yang sangat luar biasa sehari ini ya kepada bapak juhat haji permantoran shmh dan bapak adrian shmh dan juga kepada kak arizki rahayu fitri sh atas kesempatannya hari ini untuk melakukan webinar acara webinar kita pada sore hari ini ya terima kasih semuanya terima kasih teman-teman para audiens yang sudah bergabung dalam acara webinar kita sore hari ini saya Nadila Suntika sebagai moderator pamit undur diri ketika ada salah kata saya mohon maaf kepada Allah saya memohon ampun kepada audiens semua saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kandang Zihat telah mengikuti kegiatan acara kami ini hingga akhir dengan keadrian terima kasih sudah meluangkan waktu para pemateri untuk hari ini dalam virtual zoom kurang lebih 2-3 jam kami ucapkan terima kasih telah mensukseskan program kerja HMIMPO Cabang Medan nanti kepada pemateri akan saya hubungi via whatsapp Yagitu Kanda dan Bang Andrian untuk saya kirim sertifikat terima kasih ibu ketua umum terima kasih izin lab ibu bapak ibu saudara sopi terima kasih bang Andrian terima kasih abang da juara haji untuk door price buku gimana mbak terkait dengan door price ini tadi Pak Ditya sudah merundingkan ada 3 orang pemenang pertama atas nama bu Afifa Rangkuti kemudian atas nama bapak Dedy Daphne yang dari Cabang Padang satu lagi yang tadi dari Bang gimana moderator Bang Putra ya namanya Putra Perdana ya Putra Perdana nanti pada 3 pemenang pertanyaan ini yang dianggap kritis seperti itu harap menghubungi saya untuk dikirimi alamat rumahnya seperti itu terima kasih minta nomor mbak moderator boleh nanti Pak di grup ada ya di grup WA ada ya di grup di grup oke makasih mbak izin lab Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih abang da Putra terima kasih bang Andrian sukses selalu bang Aji sehat selalu bang ijin lab ibu ketua NKRI harga mati panitia ijin saya Litya terima kasih bu tanda juha juga terima kasih banyak sudah bantu saya dalam kegiatan ini oke sama-sama teman-teman semuanya baik kakanda ayunda saya terima kasih telah hadir di dalam kegiatan webinar terkait dengan amandamen konstitusi mungkin kiranya ini adalah ajang silaturahmi juga bagi kita yang belum pernah berkenalan baik dari di internal HMI maupun eksternal HMI mungkin kiranya kalau ada kegiatan lagi seperti itu sama-sama kita join dan saling silaturahmi terima kasih mungkin disini bisa dibuka kamera ya ya gimana nasib yang bertanya tapi di sekit gimana ya sedih kali mohon maaf karena waktu dari pemateri rata-rata jam 4 itu kayak Bang Juhat dia ada meeting jadi gak bisa kita paksakan kemudian pandrian juga seperti itu mungkin ada yang diajar gitu ada lagi ngajar oke mungkin lain kali nanti bisa ya Bang dapet sertifikat ya Kak iya tadi udah saya umumkan di grup kok oke Kak oke terima kasih oke izin leave ya terima kasih assalamualaikum izin leave ya oke oke oke